Intro Respons Natalie Holzer saat disinggung isu Sule punya pacar baru Intro Natalie Holzer beri respons saat disinggung soal berita mantan suaminya, Sule sudah punya kekasih baru Baru-baru ini Sule dikabarkan tengah memiliki pacar baru Dikutip dari kanal Youtube Sambel Lalap, Natalie Holzer mengaku tak mendengar kabar tersebut Gak tau aku, gak tau, jawab singkat Natalie Holzer, Senin tanggal 12 Desember Pada kesempatan itu, putra sematawayang Natalie Holzer dan Sule Atsam baru saja merayakan ulang tahun yang pertama Namun, pada acara ulang tahun Atsam, Sule berhalangan hadir Sule, kata Natalie Holzer, tengah hadiri undangan pernikahan kerabatnya Keluarganya, Sule, ada yang menikah, harinya bersamaan, jadi gak bisa datang, jelas Natalie Holzer Menurut Natalie Holzer, tidak sedikit cobaan yang dihadapinya selama 2022 Salah satu yang menjadi ujian terberatnya adalah ketika ia bercerai dengan Sule Perceraian keduanya terjadi pada Agustus tahun 2022 di pengadilan negeri Cikarang 2022 banyak banget ujiannya, terpaannya, kata Natalie Holzer saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu tanggal 11 Desember tahun 2022 Natalie berharap di 2023 bisa lebih kuat menghadapi kehidupan selanjutnya sebagai seorang janda anak satu Semoga di tahun depan aku bisa menemukan kebahagiaan aku sendiri, diri sendiri, untuk anak aku dan keluarga aku, tutur Natalie Holzer Urusan jodoh, Natalie sendiri belum mau bicara terkait hal tersebut Begitupun kabar terkait Natalie akan menikah dengan Faris Belum tahu? Enggak tahu ya kita lihat nanti, pungkas Natalie Holzer Belum tahu sudah tentu maaf belum tahu 정uk biasa Belum tahu Belum tahu Belum tahu Belum tahu Belum tahu Sir Belum tahu Test Sam